Hai semuanya selamat datang di dapur Nyonya Ong Kali ini aku mau berbagi resep cara membuat bubble bread Nah mau tau cara buatnya? Nonton terus videonya ya Siapkan di vein Masukkan 40 gram starter 100 gram tepung roti 20 gram gula 60 gram air Aduk rata Diamkan hingga mengembang 3 kali lipat Siapkan bahan untuk adonan biar Yaitu 200 gram tepung terigu 20 gram gula Dan 200 gram di vein Aduk rata Menggunakan tangan Tambahkan 80 gram air Ini dimasukkan Perlahan-lahan Aduk rata Hingga tidak ada lagi tepung kering yang masih tersisa di dasar wadah Diamkan hingga mengembang 3 kali lipat Setelah mengembang 3 kali lipat Kita siapkan bahan Kita siapkan bahan untuk adonan inti Adonan inti Masukkan adonan biar Masukkan adonan biar yang telah mengembang 3 kali lipat adon hingga rata masukkan 60 gram butter 5 gram garam adon hingga kalis elastis dan keluar window pennya seperti ini istirahatkan hingga mengembang 2 kali lipat setelah 2 kali lipat, pindahkan adonan ke atas meja kerja satukan adonan lalu kita bulatkan resep ini dapat membuat 2 roti dengan loyang bundar yang berdiameter 22 cm pipihkan adonan dan bagi-bagi adonan sesuai keinginan kita saya membagi adonan seberat 28 gram jika anda menginginkan bulatan yang lebih kecil anda dapat membuatnya menjadi 18 gram atau sesuaikan dengan selera kita misalnya 15 atau 10 gram bulatkan adonan dan letakkan di loyang yang berbentuk bundar istirahatkan adonan hingga mengembang 2 kali lipat ini sesuaikan dengan suhu di daerah masing-masing nah setelah mengembang 2 kali lipat kita kuas dengan kuning telur dan susu cahit lalu taburi topping dengan remahan roti oven dengan suhu 180 derajat selama 30 menit oles roti menggunakan butter atau margarin saat keluar dari oven lalu kita diamkan hingga dingin sekitar 1 jam roti ini sangat lembut dan juga mengembang sempurna jika ada pertanyaan silahkan diketik di kolom komentar dan saya akan berusaha menjawab pertanyaan anda selamat mencoba sampai jumpa lagi di video saya berikutnya terima kasih dadah selamat menikmati selamat menikmati